Intro Jujur Hari Dengan kepergian Tan Sapri Tapi Harinya itu juga ada rasa Rasa apa ya Teman saya hebat rupanya Teman saya ini Bang Sapri ini Banyak orang yang mencintainya Terbukti dari Masjid tempat Disemayamkannya tadi Disolatkannya di masjid Sampai ke Ini ke pemakaman Semua orang keluar Yang ada di pasar Pasar Cipulir semua keluar Orang yang di jalan raya semua pada berhenti motor-motornya Semuanya mengabadikan Bang Sapri Semua Saya haru bener Saya anggap punya teman punya sahabat Memang Bukan Bukan mengada-ngada Bang Sapri Buat saya emang orang baik Apa adanya Sederhana Dan Tapi Ringan tangan Bang Sapri itu Mau bergaul Bang Sapri itu Mau membantu Terbukti Terbukti Uang yang dikumpulin Selama setahun Dari honor Dia kerja Sebagai pelawat Sebagai komedian Sebagai pemain sinetron Dikumpulin Semata-mata Untuk beli ambulan Diwakapkan Untuk masyarakat sekitar Ini memang buat saya Banyak hal-hal yang Belum terungkap oleh Bang Sapri Kita ngeliat Cuma bisa hanya pantun aja Tetapi Subhanallah Jiwa sosialnya Begitu tinggi Jadi Ya saya Saya bangga lah Punya sahabat Punya saudara Seperti Bang Sapri Dan sebelah kiri saya ini Adalah Orang yang Selalu support Bang Sapri Ini Adik Merangkap Manager Yang selalu Mengkomunikasikan Detik-detik Bang Sapri Menginggalkan kita Bersama-sama Bang Bang Doli Ini selalu update Sama saya Ya Dan Pada saat Kritis pun Mengabarkan saya Dan saya sampai datang Empat hari kemudian Empat hari kemudian Saya datang ke rumah sakit Alhamdulillah Bang Sapri Sehat Bang Sapri Ngeliat dari kaca Saya doain Mau dari kaca Tiba-tiba Bang Sapri bilang Suruh masuk aja dokter Dokter Pak Eko suruh masuk Eh ini saya masuk Saya tadinya gak enak Mau masuk Karena yang lainnya Suruh Kemarin-marin Atau sebelumnya Sesudahnya juga Pasti harus di luar Jadi suruh masuk Terus tiba-tiba Dia nangis Dia minta maaf Karena makan jorok Segala macam Saya mau merubah Makan saya Saya mau sholat Lima waktu Saya mau ngaji Saya mau deket Tama keluarga Dan sebagainya Oh kita senang banget Tapi jujur Memang pada saat Saya ketemu Dalam Bang Sapri Pada saat itu Ada satu Keyakinan bahwa Alhamdulillah nih Sehat Bang Sapri nih Dia Bener Hari Jumat Kalau gak salah ya Jumat sore Alhamdulillah Sabtu pun masih demikian Tiba-tiba minggu ya Kalau gak salah Minggu, Senin Udah mulai drop Dan sebagainya Yaudah Senin Sore Menyelang malam Bang Sapri Meninggalkan kita semua Saya ngucapin Thank you banget Sama Bang Doli Sama Doli Yang menjaga Bang Sapri Dari pagi Ketemu pagi lagi Ini orang hebat juga Sama-sama Sama-sama Amaru seperti apa Jumatah Kalau ditanya Sama-sama seperti apa Yang saya bilang tadi Itu orang gak pernah Gak pernah perhitungan Terusnya jadi artis Juga gak pernah Belagu Gitu ya Apa adanya Gak pernah Neko-neko Kalaupun misalnya Maaf gitu Misalnya Honornya terlambat Juga dia gak nuntut Gitu Ya Terus Tiba-tiba Males saya yang gak enak Yaudah Udah dikasih gitu Kayak-kayak gitu Udah deh Bang Sapri mah nih Dari Dikasih peran kecil Yang bukan apa-apa Sampai sekarang Jadi pemain inti Itu bukan karena Gimana-gimana Karena Bang Sapri Orang hebat Mau belajar gitu Mungkin kalau dia gak belajar sih Ya Masih tetap jadi figuran Tapi sekarang jadi pemain inti Di Di Program kita Jadi Buat saya Bang Sapri Mau belajar Bergaulnya Hebat Dan Tadi Gak pelit Bang ini emang Dimakamkan Emang sesuai keinginan beliau Ya Jadi ada Pesan gimana Mau dekat orang tua Gimana Doli Waktu sebelum meninggal Jauh-jauh hari Dia bilang Satu-sarinya kali mungkin ya Sebelum meninggal Dia bilang Ntar kalau Anem meninggal Suatu saat Dia bilang Cuma ngelantur Kita kan gak tau kan Sambil pencanda-pencanda Dia bilang Mau dimakamin Dekat orang tuanya Karena Gak bisa Sampai orang tuanya Jadi tetap dimakamin Sama bareng orang tuanya Disini dari ibunya Karena disayang pas sama orang tuanya Oke terima kasih teman-teman Semuanya Kondisi Kondisi istri mungkin kayak gimana sih Seperti apa nih Kondisi istri Sekarang tadi kan Dia ngikut ke makam Cuma dia gak turun ke mobil Dia hanya di mobil Mungkin Melain drop ya Jadi kita doain aja Kemudian Mbak Irma dan anaknya Insya Allah Akhir dengan Sehat Normal Dan Mbak Irma juga normal Sehat semua Mbak Irma sendiri support Mungkin sebentar lagi kan Istrinya melahirkan Mungkin supportnya Seperti apa sih Ya jadi gini Saya udah bilang sama Safri juga Saya udah bilang sama Dolly juga Berkaitan dengan Perawatannya Bang Safri Terkait juga dengan Apa namanya Pelahirannya Istrinya nanti Anak kedua gitu ya Saya udah bilang Saya udah bilang Kurunan sama teman-teman Pokoknya Udah Istrinya Gak usah mikir yang macem-macem Dan sebagainya Termasuk juga Bang Safri kemarin Juga udah saya bilang Udah jangan macem-macem Pokoknya kita support Kita dukung Yang penting bagaimana Yang terbaik untuk Bang Safri Dan juga istrinya Dan Alhamdulillah Kalau ada niat baik Semuanya juga pasti Ada jalannya Gitu Doanya Saya minta semuanya Doanya Bang Safri Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diterima di sisinya Di sisinya yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang terbaik harapannya adalah Surga untuk Bang Safri Dan keluarga yang ditinggalkan Diberikan ketabahan Amin Amin Terima kasih Terima kasih teman-teman Terima kasih Amin Terima kasih